Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eku ini dari titik awal. Menarkinya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alam Syaj. Yudhya mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyelidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudhya Alam Syaj dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir satu bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudhya pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun pada 27 Agustus 2016 lalu. Jangan lalu, terima kasih telah menonton! Jangan lalu, terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!